Oke, kali ini kita akan melanjutkan mengenai perintah mkdir untuk bagian kedua Sebelumnya teman-teman sudah mempelajari mkdir di bagian pertama Dan teman-teman sudah bisa membuat folder Baik itu membuat folder, membuat dua folder, membuat folder tersembunyi dan juga membuat folder dengan spasi Dan sebelum masuk dalam penggunaan mkdir option, kali ini saya akan memberikan soal kepada teman-teman agar teman-teman lebih paham dalam menggunakan perintah mkdir Oke, disini kita cek dulu untuk menampilkan daftar yang berada dalam folder anime Dan untuk membersihkan layar di terminal, teman-teman bisa menggunakan perintah clear untuk membersihkan layar atau menggunakan Ctrl L untuk membersihkan layar di terminal Ctrl L, otomatis layar di terminal telah bersih Oke, kali ini saya akan memberikan soal kepada teman-teman Buka text editor Oke, disini saya kecilkan terlebih dahulu terminalnya Dan untuk soalnya adalah Buatlah folder di dalam wanepitch Dengan nama archwano Dan archwano Dan archwano Merin 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 Fort Dengan Menggunakan Dua perintah mkdir Oke, disini Kita baca kembali soalnya adalah teman-teman harus membuat folder di dalam wanepitch Dalam wanepitch Dalam wanepitch ini kita make sure dulu Oke, kosong Disini kita harus membuat folder di dalam wanepitch Dengan nama archwano Tanpa spasi Tanpa spasi Dan archmerin fort Dengan spasi Oke, disini kita buat Kita ketikkan lagi ls untuk menampilkan daftar file yang berada di anime Ls Kemudian disini kita buat Folder wanepitch Kita buat di dalam folder wanepitch Mkdir Membuat foldernya adalah di target wanepitch Ketikan wanepitch Kemudian tab Kemudian kita buat folder dengan nama archwano 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 Enter Otomatis archwano telah terbuat di dalam folder wanepitch Ini adalah untuk satu perintah mkdir Dan dalam pertanyaannya adalah kita harus menggunakan 2 perintah mkdir Dan disini untuk archwano telah selesai Sekarang kita lanjut ke archmerin fort Ketikan mkdir Kemudian targetnya adalah folder wanepitch Kemudian disini kita ketikan arch Jangan lupa spasi Menggunakan escape sequence Kemudian ketikan Merin fort Enter Otomatis archmerin fort telah terbuat Dan untuk soal pertama ini Kita telah menyelesaikannya Dan sekarang Saya kembali akan membuat Satu soal lagi Agar kita bisa lebih memahami dalam menggunakan perintah mkdir Soalnya adalah Buatlah kembali Folder Dengan nama Nama History of D Dan juga Dengan nama Namanya adalah History of Gold Roger Oke seperti ini Tapi dengan menggunakan Satu perintah mkdir Satu perintah mkdir Sebelumnya Di soal sebelumnya Kita menggunakan dua perintah mkdir Dalam Membuat dua folder Di wanepitch Dan Untuk soal kedua adalah Kita harus Membuat dua folder History of D Dan History of Gold Roger Menggunakan Satu perintah mkdir Oke untuk cara membuatnya adalah mkdir Target foldernya adalah Wanepitch Kemudian Disini teman teman Membuat Dua folder Menggunakan Kurung Kurung Ini namanya apa ya Kurung kurawal Kurung kurawal ini Dia ini adalah Sebuah argumen Dan teman teman Bisa memasukkannya Menggunakan Kutip tunggal Jadi dalam pembuatannya Kita menggunakan Kutip tunggal Dan dipisahkan dengan Koma Oke Disini kita ketikan History of T Kemudian Kutip Tunggal lagi Kemudian ketikan History of Gold Roger Oke Ini adalah menggunakan Satu perintah Mkdir Mkdir Dengan Membuat Dua folder Di dalam Folder Wanepitch Kemudian Enter Otomatis History of D dan History of Gold Roger Telah terbuat Menggunakan Satu perintah Mkdir Oke Teman teman kali ini Kita akan lanjut lagi Menggunakan Perintah Mkdir menggunakan Option Perintah Mkdir menggunakan Option disini Saya akan menjelaskan Hanya dua option Yaitu Option Mkdir Option Min V Dan juga Option Min P Oke Ini text editornya Saya close dulu Close Kemudian Saya besarkan lagi Terminalnya Kemudian Ctrl L Untuk meng-clearkan Terminal Ctrl C Oke Kemudian Disini Saya akan membahas Mengenai Mkdir Option V Option V Dia berfungsi Untuk menampilkan Info Jadi Option ini Adalah Untuk menampilkan info Jika teman teman amati Di dalam Tutorial Mkdir bagian pertama Kita membuat Folder Tidak ada info Tidak ada info Bahwa folder itu Telah terbuat Contoh Saya kembalikan lagi Ke anime Teman teman Ketikan ls Untuk menampilkan daftar filenya Misalkan Disini saya buat Mkdir Testing Enter Nah Disini testing telah terbuat Tapi disini Tidak ada info Bahwa Mkdir Telah terbuat Jadi Untuk Menampilkan info Tersebut Jika Teman teman Ingin bawa Tau Folder ini Telah terbuat Teman teman Bisa menggunakan Mkdir Option Min V Mkdir Option V Misalkan Namanya adalah Belajar Linux Enter Nah Otomatis Info ini Bahwa Belajar Linux Telah terbuat Ini Adalah Karena Option Min V Jadi Option Min V ini adalah Untuk Menampilkan Info Oke Jadi Option Min V itu Teman teman harus ingat Option Min V ini adalah Untuk menampilkan Info Info Pada dasarnya Jika teman teman Membuat Folder Yang Sudah ada Otomatis Dia akan Menampilkan Info Contohnya Adalah mkdir Enter One Which Kita membuat Folder yang sudah ada Enter Otomatis Akan ada Info bahwa Folder tersebut Sudah Exist Artinya dia Folder tersebut sudah ada Dan ini adalah Menampilkan Info juga Tapi tidak menggunakan Option V Lalu apakah Penggunaan Option V ini Wajib Atau enggak Dan jawabannya Adalah Optional Teman teman bisa Boleh menggunakan Option V Boleh enggak Oke Option V Telah selesai Sekarang akan Saya bahas mengenai Option Option P P disini adalah Parent Parent Berarti Otomatis Ketika kita Berbicara dengan Parent Ketika kita berbicara Mengenai Parent Otomatis Akan ada Yang namanya adalah Children Ketika mkdir Misalkan mkdir Option P Disini Kita tulis Contohnya adalah Basic React Ini adalah Parent Folder utama Kemudian Teman teman Di Untuk Children Ketikan Misalkan Yes Kemudian Enter Kita cek Otomatis Basic React Basic React Basic React Telah terbuat Sebagai Parent Dan GS Terbuat Sebagai Children Atau Subdirectorinya Jadi Option Option P Ini Adalah Untuk Membuat Folder Parent Kemudian Disini ada Subdirectorinya Oke Teman teman Untuk Pembahasan Mkdir Telah selesai Di video Bagian kedua ini Dan Untuk Bagian Video selanjutnya Mengenai Perintah-perintah lain Kita Akan membahas Mengenai Perintah LS Oke Sekian Dan Terima kasih Dan Sampai jumpa Di video Berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa